Intro Halo, perkenalkan saya Dr. Muhammad Fajar Wicaksono Saya bekerja di UGD dan di Ruang Intensif Rumah Sakit Premier Jati Negara Kegawat Darutan adalah suatu kondisi atau kejadian yang tiba-tiba Yang dapat mengibatkan kondisi sakit atau cederah pada seseorang Dan apabila tidak mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat Ini bisa berakibat pada kondisi kecacatan bahkan kematian Kondisi kewacatan sehari-hari yang sering kita temui Misalnya kondisi tersedak yang bisa menimpa dari bayi sampai dewasa Kemudian yang kedua, kondisi serangan jantung akut atau serangan stroke akut Ini harus bisa kita kenali untuk segera kita bisa membawa ke pertolongan yang tepat Yang keempat, suatu kondisi perdarahan akibat luka atau akibat kecelakaan Kita harus segera kita berikan pertolongan yang cepat Kemudian kondisi trauma dan juga luka bakar Atau pasien dengan kejang, ini juga harus bisa kita kenali kondisi kewacatan-kewacatan Kondisi kewacatan sehari-hari yang harus kita tolong pertama kali adalah Apabila ada gangguan jalan nafas atau airway Mungkin sumbatan karena makanan atau yang lain Ini kalau tidak kita bantu segera, kita keluarkan Ini dapat mengakibatkan kondisi fatal, bukan bisa meninggal pasiennya Kita bisa bantu dengan menepuk punggung pasien Di antara dua telang belikat sampai benda itu keluar Kita juga bisa lakukan yang namanya dorongan ke perut Sampai benda itu bisa keluar dari mulut penderita Yang kemudian kewacatan-kewacatan yang kedua adalah Kalau kita menemui kondisi pasien yang sesak Artinya nafasnya lebih dari 30 kali Kita harus segera mencari pertolongan paskes terdekat Atau dokter terdekat yang bisa kita hubungi Kemudian untuk pasien-pasien dengan serangan stroke acute Serangan jantung acute Ketika kita mengenali, oh ini ada gangguan stroke Oh ini ada gangguan serangan jantung Sempat tinggir jada kiri Segera bawa ke rumah sakit karena waktu itu sangat berharga Sebagai cepat kita tolong Maka akan semakin kita menolong pasien dari ancaman kecacatan Masa kematian Kemudian bisanya untuk kondisi pasien dengan perdarahan Ya cara paling mudah adalah kita harus tekan sumber perdarahan itu Dengan kain yang lembut atau mungkin kasar sampai kita bawa ke rumah sakit Kondisi yang lain misalnya suatu luka bakar Kita tidak usah langsung mengoleskan apapun ke luka bakar itu Cukup kita dinginkan, kondisi air mengalir Kemudian kita tutupi dengan kain yang bersih dan basah Sampai kita bawa ke udara rumah sakit Kemudian kasus kejang Kasus kejang kita dapat membantu pasien dengan cara mengamankan posisi pasien Dari lokasi bakar yang berbahaya Kalau dia ada di pinggir tempat tidur Kita sehingga dia tidak jatuh karena kejangnya Jangan juga diberikan minuman apapun ketika pasien kejang Karena itu dapat berbahaya buat pasien Kita tunggu sampai kejang itu selesai Kita amankan pasien Kemudian baru kita bawa ke pertolongan gawat darurat Seperti UGD rumah sakit Pertama adalah tidak boleh panik Ketika kita menemui kondisi gawat darurat Yang mungkin menimpa diri kita Atau mungkin orang-orang terdekat kita seperti keluarga kita Yang kedua, usahakan untuk mencari pertolongan Pertolongan itu kita bisa minta orang lain Untuk menghubungi nomor-nomor darurat Yang bisa kita hubungi ketika terjadi kondisi gawat darurat Saat ini juga beberapa rumah sakit Seperti rumah sakit Pemerintah Jatuh Negara Mempunyai nomor darurat Yang bisa terhubung langsung dengan UGD Kita bisa langsung berhubungan dengan dokter UGD-nya Sehingga kita dapat memberikan bantuan secara langsung Mulai komunikasi dan dapat memberikan bantuan untuk kita Dalam membantu kondisi gawat darurat Demikian informasi yang bisa saya berikan Semoga dapat memberikan tambahan informasi Dalam rangka kita dapat menghadapi Setiap kondisi gawat darurat Yang mungkin akan kita temui Dalam kehidupan secara dari kita Salam sehat